hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua kita kembali untuk marketing untuk pemisahan trafik game browsing YouTube sosmed dan ICMP ya di sini ada topologi sederhana sumber internet masuk pada ether1 pada mikrotik kemudian ether2 ether4 dan ether5 saya bridge ya saya bridge dan menggunakan satu IP ya Nah dalam penyetingan ini sama seperti video seperti yang telah saya upload beberapa waktu yang lalu yaitu bisa trafik dengan menggunakan script ya namun disitu tidak ada social media atau sosmed nah di dalam kesempatan ini saya masukkan sosmednya kemudian saya setting satu persatu jadi tidak menggunakan script jadi hasilnya tidak jauh beda dengan script yang telah saya upload beberapa waktu yang lalu di disini menggunakan address list ya kemudian raw bengkel web3 kemudian simpleqs ya Nah sistem berit ini terdua yang saya beri dia ether2 ether4 kemudian ether5 jadi saya gabung menjadi satu ya oke nah dalam berit seperti ini teman-teman nah yang perlu teman-teman perhatikan yaitu dari teman-teman klik pada berit ini kemudian di stp ini teman-teman arahkan pada nol ya supaya tidak terlalu berat membebani CPU pada mikrotik ya Nah inilah topologi sederhana untuk penyetingan kali ini ya untuk limitasi masing-masing seperti user YouTube itu teman-teman sesuaikan pada ISP masing-masing ya untuk teman-teman teman-teman yang sudah sudah mampir di channel ini kemudian yang belum maupun yang sudah subscribe share dan komen saya ucapkan banyak terima kasih semoga itu semua menjadikan amat ibadah teman-teman semua selalu diberi kemudahan dalam segala urusan Amin ya robbal alamin kita lanjut pada tahap penyetingan ini tentunya mikrotik sudah terkonfigurasi dengan jaringan internet ya kita cek ping google.com ya nah disini sudah terkoneksi dengan internet ya oke untuk itu kita lanjut saja pada tahap penyetingan ya kita masuk pada tahap IP kemudian firmware masuk pada tahap address list kita cek address list kita kemudian disini saya menggunakan ether2 ya ether2 yang bridge 1 ini karena saya disini menggunakan bridge ya ether2 kemudian kita copy untuk networknya seperti biasa kemudian teman-teman klik di tanda plus kemudian IPnya di copy pada address ya ditambah slash 24 gitu ya nah disini name teman-teman bebas ya jadi untuk name ini bebas jadi teman-teman mau beri ditandai dengan nama apa gitu ya disini saya contohkan IP hotspot ya nah seperti ini IP hotspot kemudian apply ya nah disini kalau seandainya teman-teman banyak IP tinggal masukkan saja ya kemudian dan namenya harus sama gitu ya oke kemudian apply oke nah seperti ini ya seperti ini kemudian masuk pada tab raw untuk pembuatan role ya pertama kita akan membuat rule traffic game online ya untuk game online kita akan membuat rule yang mobile agent ya seperti biasa masuk pada tab raw ini kemudian klik tanda plus general chainnya tetap pada per routing kemudian protokol kita arahkan pada TCP ya kemudian untuk dst port kita isi dengan port mobile agent TCP ya ya oke seperti ini nah disini seperti ini ya kemudian di tab advance teman-teman di sc address list teman-teman arahkan pada IP hotspot ya kemudian dst address list teman-teman arahkan pada IP hotspot kemudian diberi tanda pengecualian seperti ini ya pengecualian seperti ini ya oke kemudian di tab action teman-teman pilih di actionnya pilih add dst to address list ya nah address listnya teman-teman isi dengan IP game ya online seperti ini nah ini juga bebas ya untuk menandai saja ya kemudian untuk time out teman-teman isi 12 jam contoh ya Hai apply Hai comment kita copy aja untuk komennya nah seperti ini oke kemudian untuk mempercepat kita copy aja ya copy general chainnya tetap prorouting kemudian protokol yang kita ubah menjadi UDP ya nah kemudian dst port kita ubah menjadi port UDP hai 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 Oke seperti ini Hai nah seperti ini kemudian di tab advance kan sama kita pakai sistem copyannya kemudian di tab action sama ya kemudian apply oke nah supaya lebih rapi untuk yang kedua komennya kita hapusnya kita hapus ya Hai Oke nah seperti ini ya teman-teman Hai kemudian kita lanjut pada pembuatan rule game vfire ya klik tanda plus channel tetap prorouting ya protokol tcp kemudian dst port kita isikan pod pod tcp piver ya oke untuk kodan sebagai semuanya ini akan saya sertakan di kolom deskripsi ya Nah seperti ini Kemudian di tab add 10 sama Kita masukkan IP Hostport Di SC address list IP hostport kemudian DST address list kita masukkan IP hostport Namun diberi tanda pengecualian Kemudian di tab action Kita di actionnya kita pilih Add DST itu address list Kemudian address list Kita samakan IP Game online gitu ya Kemudian team out kita isi 12 jam ya Nah seperti ini Kemudian apply Untuk komen kita Copy aja ya Oke Nah seperti ini Kemudian kita klik Kita copy aja Chainnya general Generalnya Chainnya tetap pada berrouting Kemudian protokol TCP Kita ubah menjadi UDP ya Kemudian untuk DST port kita Ganti dengan port UDP Seperti ini Seperti ini Sangat mudah sekali Oke Oke seperti ini Oke seperti ini Kemudian di tab Advance Sama Kemudian di tab action Sama ya Kemudian apply Oke ya Comment yang kedua Kita hilangkan Nah seperti ini Oke sekarang kita lanjut Untuk pembuatan Rule PUBG ya Klik tanda plus General Chainnya pro routing Kemudian protokol TCP Kemudian DST port kita Masukkan port PUBG Untuk TCP ya Untuk port teman-teman Bisa tambah Sesuai terupdate Terbaru Sesuai dengan Video saya yang Telah saya upload Beberapa waktu Yang lalu ya Kemudian Untuk Tab event Sama Kita arahkan Pada IP hostcode Kemudian DST address listnya Sama Kita arahkan IP hostcode Kemudian Beri tanda Pengecualian ya Kemudian Dimasuk di Tab action Di actionnya Kita pilih Add DST to address list ya Kemudian Address list Kita isi dengan IP Game Online ya Kemudian Untuk time out Kita samakan 12 jam Oke Seperti ini Teman-teman Kita Kopikan Saja Untuk Komennya Seperti ini Seperti ini Seperti ini ya Teman-teman Kemudian Kita klik Copy lagi General Chainnya Tetap pada Pre-routing Kemudian Protokolnya Kita ubah Menjadi UDP ya Kemudian DST port Kita ganti Dengan Port UDP Seperti ini Seperti ini Oke Kemudian Di tab actionnya Sama Di tab Adminnya Sama Di tab actionnya Juga Sama Kemudian Oke Di Comment yang kedua Kita Hilangkan Nah Seperti ini Ini contoh Tiga game Yang saya Masukkan Jadi teman-teman Disesuaikan Dengan Kebutuhan Masing-masing Andai Kata ada Game Yang lain Teman-teman Tinggal Masukkan ya Dengan Proses yang Sama Kemudian Kita Masuk Pada Pembuatan Marking Koneksi Browsing Ya Klik Tanda Plus Kemudian General Chainnya Pro-routing Kemudian Protokol Tetap Kita pilih TCP Kemudian DST port Kita masukkan Port Umum Atau Port Browsing Ya Seperti Ini Nah Seperti Ini Kemudian Di tab Advanced SRC Address List Sama Kita pilih IP Hotspot Kemudian DST Address List Kita pilih IP Hotspot Dibagi Tanda Pengecualian Di tab Action Juga Kita pilih Action DST Address List Kemudian Address List Kita isi Dengan IP Browsing Seperti Ini Kemudian Theme Out Kita isi 12 jam Kemudian Apply Kita Beri Comment Koneksi Browsing Ya Oke Seperti Ini Kemudian Kita copy General Kemudian Protokol Kita ubah Menjadi UDP Kemudian Pondnya Sama Untuk IP Umum Atau IP Browsing Ini Kemudian Di Menut Di tab Advennya Sama Di tab Actionnya Juga Juga Sama Kemudian Comment Yang kedua Kita Hilangkan Nah Seperti Ini Oke Kemudian Kita Masuk Untuk Membuat Rule Marking Koneksi Youtube Ya Klik Tanda Plus Kemudian General Chainnya Tetap Pada Pro Routing Kemudian Untuk Di Tab Adven Seperti Biasa Kemudian Ini IP Hotspot DST Address List IP Hotspot Beri tanda Pengecualian Nah Di bagian Konten Teman-teman Isi dengan Google Video Ya .com Begitu ya Seperti ini Ya Google Video .com Gitu ya Kemudian Di tab Action Seperti Biasa Kita Bilih Add to Address List Kemudian Address List Kita Isi Dengan IP Youtube Ya Youtube Oke Kemudian Kita Samakan Saja 12 Jam Ya Supaya Lebih Mudah Seperti Ini Kemudian Apply Di Dilih Comment Koneksi Koneksi Youtube Ya Seperti itu Ya Oke Nah Seperti ini Kita masuk Penyetingan Untuk Marking Koneksi Sosmed Sosmed Klik Tanda Plus General Nah Disini Kita Akan Membuat Whatsapp Ya Chain Pada Prerouting Ya Chain Tetap Pada Prerouting Link Kemudian Kemudian Di Tab Sosmed Kita Masukkan SRC Address List IP Host Kemudian DST Address List Kita Masukkan Pada IP Host Code Beri Tanda Pengecualian Seperti ini Kemudian Di Konten Ini Teman Masukkan Link Whatsapp Ya Oke Seperti ini Nah Untuk Link Whatsapp Ini Ada Dua Macam Ada Whatsapp .net Dan .com Kemudian Masuk Di Tab Action Di Action Teman Teman Pilih Add DST To Address List Kemudian Address List Teman Teman Isi Dengan IP Sosmed Gitu Ya Kemudian Team Out Kita Beri Misalkan 5 Jam Gitu Ya Oke Nah Seperti Ini Kemudian Apply Nah Di Comment Kita Isi Dengan Koneksi WA Gitu Ya Oke Apply Oke Nah Seperti Ini Kemudian Kita Masukkan Lagi Klik Dua Kali Kemudian Dikopi General General Channel Tetap Pada Pro Routing Kemudian Untuk Tab Advanced Nah Disini Kontennya Kita Rubah Menjadi Whatsapp Dot Com Ya Nah Seperti Ini Kemudian Di tab Action Dan Lainnya Sama Kemudian Apply Comment Yang Kedua Kita Hapus Oke Nah Seperti Ini Ya Oke Kemudian Untuk Seandainya Teman Teman Bisa Menggunakan Code Untuk WA Juga Ada Code Menggunakan Code Juga Teman Teman Bisa Klik Lagi Kemudian Copy Nah Disini Teman Teman Misalkan Pilih Protokol Ya DCP Kemudian DST Code Teman Teman Bisa Masukkan Code Whatsapp Ya Untuk DCP Sama Sebenarnya Ya DCP Dengan UDP Itu Sama Ya Oke Nah Seperti Ini Ya Seperti Ini Kemudian Masuk Di Tab Action Sama Ya Disini Teman Teman Hilangkan Ya Karena Sudah Menggunakan Code Oke Kemudian Disini Sama Ya Apply Kemudian Oke Ya Nah Seperti Ini Ya Kemudian Diklik Lagi Kemudian Dicopy Untuk Protokol Kita Ubah Menjadi UDP Seperti Ini Ya Kemudian Di Tab Action Sama Ya Kemudian Di Tab Action Sama Kemudian Apply Oke Ya Seperti Ini Jadi Whatsapp Itu Ada Yang Link Ada Yang Code Ya Oke Sekarang Kita Lanjut Untuk Permbuatan Rule Instagram Ya Klik Tanda Plus Kemudian General Chain Tetap Pro Routing Kemudian Di Tab Ad Src Address List Kita Arahkan Pada IP Hotspot Ya Kemudian Dst Address List Kita Arahkan Pada IP Hotspot Diberi Tanda Konecualian Seperti Ini Ya Kemudian Di Konten Kita Isi Dengan Link Instagram Kemudian Kita Copy Aja Nah Seperti Ini Kemudian Di Tab Action Di Action Kita Pilih Add Dst To Address List Kemudian Di Address List Kita Samakan IP Sosmet Ya Nah Seperti Ini Kemudian Untuk Tim Out Kita Pilih 5 Jam Kita Samakan Saja Untuk Sosial Medianya Yaitu Tim Out 5 Jam Kemudian Apply Kita Beri Comment Instagram Seperti Ini Nah Seperti Ini Kemudian Kita Klik Lagi Copy General Di Tab Advanced Di Konten Kita Rubah Menjadi Kita Rubah Ini Linknya Semua Ya Oke Oke Seperti Ini Kemudian Di Tab Action Sama Kemudian Apply Oke Ya Comment Yang Kedua Kita Hapus Nah Nah Seperti Ini Oke Seperti Ini Ya Oke Seperti Ini Kemudian Kemudian Kita Masuk Lagi Diklik Tanda Plus Kemudian General Chain Tetap Routing Kemudian Untuk Tab Event Kita Arahkan Lagi Ya Arahkan Ke IP Hotspot Kemudian DST Nya Juga Kita Arahkan Pada IP Hotspot Ya Seperti Ini Beri Tanda Pengecualian Kemudian Di Konten Kita Isikan Instagram Dot Com Ya Oke Seperti Ini Nah Kita Isi Pada Konten Ya Kemudian Di tab Action Sama Action Yang Kita Pilih Address Add DST Address List Kemudian Address List Kita Isi Dengan IP Sosmet Gitu Ya Kemudian Tim Out Kita Samakan 5 Jam Ya Oke Seperti Ini Kemudian Apply Oke Ya Nah Seperti Ini Ya Oke Kemudian Kita Lanjut Untuk Pembuatan Facebook Ya Facebook Kemudian Klik Tanda Plus Kemudian General Chain Pro Routing Kemudian Di tab Advance Action SRC Address List Kita Arahkan Seperti Biasa Ke IP Hotspot Ya Kemudian DST Address List Kita Arahkan Pada IP Hotspot Kemudian Beri Tanda Pengecualian Seperti Ini Di Konten Kita Isi Dengan Link Facebook Ya Seperti Seperti Ini Facebook Dot Com Nah Seperti Itu Kemudian Di tab Action Sama Action Pilih Add DST Address List Kemudian Address List Kita Pilih IP Sosmet Ya Kemudian Timeout Kita Isi 5 Jam Kemudian Apply Comment Kita Beri Nama Facebook Nah Seperti Ini Ya Teman Teman Kemudian Kita Copy Aja Supaya Lebih Cepat Nah Di Address Sama Kita Ubah Saja Konten Ya Ubah Jadi Facebook Dot Net Seperti Ini Kemudian Di tab Action Sama Kemudian Apply Oke Ya Nah Seperti Ini Comment Yang Kedua Kita Hapus Oke Ini Tiga Ya Teman Teman Nanti Di Deskripsi Saya Masukkan Ada Like Kemudian Twitter Telegram TikTok Dan Sebagainya Ya Tapi Disini Saya Contohkan Hanya Tiga Nanti Teman Teman Kalau Ingin Menambah Ikuti Aja Proses Yang Sama Ya Oke Untuk Game Game Sudah Kemudian Koneksi Crossing Sudah Koneksi Youtube Sudah Kemudian Koneksi Sesmen Sudah Ya Saya Rasa Untuk Di Raut Cukup Ya Ini Sebagai Contoh Nanti Teman Teman Silahkan Sesuaikan Dengan Kebutuhan Masing Masing Namun Saya Ingatkan Lagi Harus Disesuaikan Dengan Kapasitas Mikrotik Oke Sekarang Kita Lanjut Pada Penyetingan Fitur Di Mengel Untuk Membuat Marking Koneksi Pertama Kita Akan Membuat Marking Koneksi ICMP DNS Klik Tanda Plus Kemudian General Chain Kita Gunakan Post Routing Kemudian Untuk Protokol Kita Arahkan Pada ICMP Kemudian Untuk Di Tab Advanced SRC Address List Kita Arahkan Pada IP Hotspot Kemudian DST Address List Kita Arahkan Pada IP Hotspot Kita Beri Tanda Pengecualian Kemudian Masuk Di Tab Action Di Bagian Action Kita Pilih Mark Connection Nah Di New Connection Mark Kita Isi Dengan Koneksi ICMP DNS Oke Seperti Ini Kita Copy Kemudian Klik Apply Kemudian Comment Kita Copykan Koneksi HMP DNS Supaya Lebih Mudah Oke Nah Seperti Ini Kemudian Kita Klik Tanda Plus Lagi Kemudian General Disini Kita Akan Membuat Marking Koneksi DNS Protokol Kita Ubah Menjadi UDP Kemudian DST Port Kita Menggunakan Port 53 Kemudian Masuk Di Tab Advanced Seperti Biasa SRC Address List Kita Arahkan Pada IP Host Port Kemudian DST Address List Kita Arahkan Pada IP Host Port Diberi Tanda Pengecualian Seperti Ini Kemudian Di Tab Action Di Action Kita Pilih Max Connection Nah Di New Connection Kita Samakan Yaitu Koneksi HMP DNS Seperti Ini Kemudian Apply Oke Seperti Ini Sekarang Kita Akan Membuat Max Paketnya Klik Tanda Plus Kemudian General Chain Kita Rubah Menjadi Forward Ya Chain Kita Rubah Menjadi Forward Kemudian In Interface Kita Arahkan Pada Ether 1 Pada Internet Kemudian Untuk Connection Mark Kita Arahkan Pada Koneksi HMP DNS Ya Seperti Ini Kemudian Masuk Di Tab Action Di Action Kita Pilih Max Paket New Paket Kita Isi Dengan Paket ICMP DNS Download Kita Singkat Don Ya Seperti Ini Lebih Gampang Tanda Pass Dihilangkan Kemudian Apply Oke Nah Seperti Ini Kemudian Kita Akan Membuat Max Paket Untuk Upload Kita Klik Kemudian Copy Generalnya Chainnya Tetap Pada Forward Kemudian In Interface Kita Rubah Menjadi Out Interface Ya Nah Di Tab Connection Sama Kemudian Di Tab Action Di New Paket Max Paket ICMP Download Kita Rubah Menjadi Upload Kemudian Apply Oke Nah Seperti Ini Sekarang Kita Lanjut Untuk Pembuatan Marking Koneksi Browsing Klik Tanda Plus General Chainnya Pro Routing Kemudian Untuk Kita Tab Adven SRC Address List Kita Arahkan Pada IP Host Port Kemudian DST Address List Kita Arahkan Pada IP Browsing Seperti Ini Kemudian Di Tab Action Di Action Kita Pilih Max Connection New Connection Kita Tandai Dengan Nama Koneksi Browsing Seperti Ini Kemudian Kita Copy Aja Untuk Comment Apply Comment Kita Masukkan Koneksi Browsing Seperti Ini Apply Oke Oke Nah Seperti Ini Kemudian Kita Akan Membuat Max Packet Dari Koneksi Browsing Klik Tanda Plus General Chain Kita Ganti Dengan Forward Chain Kita Ganti Dengan Forward Kemudian Untuk In Interface Kita Arahkan Pada Ether 1 Internet Jadi Sumber Internet Kita Arahkan Pada In Interface Untuk Download Kemudian Connection Mark Kita Arahkan Pada Koneksi Browsing Seperti Ini Kemudian Masuk Pada Tab Action Di Action Kita Pilih Max Packet New Packet Mark Kita Tandai Dengan Nama Packet Browsing Download Seperti Ini Kemudian Apply Oke Oke Nah Seperti Ini Kemudian Kita Copy Klik Copy Kemudian General Yang Kita Rubah In Interface Kita Rubah Menjadi Out Interface Nah Kemudian Di tab Action Paket Browsing Download Kita Rubah Menjadi Upload Seperti Ini Tanda Pastrug Dihilangkan Untuk Paket Apply Oke Nah Seperti Ini Oke Tanda Pastrug Dihilangkan Untuk Paket Nah Seperti Ini Kemudian Kita Kita Akan Membuat Rule Koneksi Dari Game Online Blik Tanda Plus Kemudian General Chain Nya Tetap Pada Pro Routing Kemudian Untuk Di tab Advanced Seperti Biasa SC Address List Kita Arahkan Pada IP Host Port Kemudian DST Address List Kita Arahkan Pada IP Game Online Seperti Ini Kemudian Di tab Action Di Action Kita Arahkan Pada Max Connection Nah Connection Max Kita Tandai Dengan Nama Koneksi Game Online Ya Seperti Ini Ya Koneksi Game Online Seperti Ini Kemudian Apply Di Comment Koneksi Game Online Nah Seperti Ini Kemudian Kita Lanjut Untuk Pembuatan Max Paket Klik Tanda Plus General Chain Kita Rubah Menjadi Forward Kemudian In Interface Kita Arahkan Ether 1 Internet Kemudian Connection Mark Kita Arahkan Pada Koneksi Game Online Seperti Ini Ya Kemudian Di Tab Action Di Action Kita Pilih Max Packet New Packet Max Kita Isi Dengan Packet Game Online Download Ya Tanda Pastru Dihilangkan Kemudian Apply Oke Nah Seperti Ini Kemudian Kita Klik Untuk Pengopian General Nah 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 Disini Chain Tetap Kemudian In Interface Yang Kita Rubah Menjadi On Interface Ya Seperti Ini Kemudian Di Tab Action Di Paket Game Online Download Kita Rubah Menjadi Upload Ya Seperti Ini Kemudian Apply Oke Ya Nah Seperti Ini Sekarang Kita Membuat Pengalihan Daripada Koneksi Game Yang berat Menuju Koneksi Browsing Ya Klik Tanda Plus Kemudian General Chain Pro Routing Kemudian Untuk Di Tab Advanced SC Address List Kita Address List Kita Arahkan Pada IP Game Ya Seperti Ini Kemudian Untuk Koneksi Rate Nah Disini Kita Masukkan Nah Kalau saya Seperti Ini 2 MB Per Sampai 100 MB Per Sek Nah Maksudnya Apabila Game Online Melebihi Kapasitas 2 MB Per Sek Maka Sampai 100 MB Per Sek Maka Dia Akan Masuk Pada Code Umum Gitu Ya Atau Code Browsing Ya Connection Kita Pilih Max Connection Ya Nah New Connection Kita Arahkan Pada IP Kita Arahkan Pada Koneksi Browsing Ya Oke Kemudian Apply Kita Code Berat Game Masuk Ke Browsing Gitu Ya Masuk Browsing Gitu Ya Jadi Ini Rule Jadi Rule Ini Berfungsi Untuk Kalau Seandainya Ada Klien Atau Konsumen Yang Update Game Biasanya Kan Kalau Vfire Maupun Mobile Gen Kan Sering Di Update Nah Itu Kan Besar Kapasitasnya Maka Apabila Dia Melebihi Dari 2 MB Per Sek Sampai 100 Maka Dia Masuk Ke Koneksi Browsing Gitu Maksudnya Ya Nah Apabila Dia Tidak Ada Pergerakan Disini Berarti Belum Ada Koneksi Game Yang Berat Masuk Ke Koneksi Browsing Gitu Ya Kemudian Kita Akan Membuat Rule Koneksi Dari Youtube Ya Klik Tanda Plus Kemudian General Chain Pro Routing Kemudian Untuk Di Tab Adven Seperti Biasa SRC Address List Kita Arahkan Pada IP Hotspot Kemudian Untuk DST Address List Kita Arahkan Pada IP Youtube Seperti Ini Kemudian Di Tab Action Di Action Kita Pilih Max Connection Di New Connection Max Kita Tandai Dengan Nama Koneksi Youtube Seperti Ini Kita Copy Lagi Apply Comment Kita Tandai Koneksi Youtube Oke Oke Nah Seperti Ini Kemudian Kita Masuk Untuk Pembuatan Max Paketnya Klik Tanda Plus Kemudian General Chain Kita Rubah Menjadi Forward Kemudian In Interface Kita Arahkan Pada Ether 1 Internet Kemudian Connection Connection Max Kita Arahkan Pada Koneksi Youtube Seperti Ini Kemudian Untuk Dita Action D Action Kita Arahkan Pada Max Packet New Packet Max Kita Isi Dengan Paket Youtube Download Seperti Ini Kemudian Tanda Pass Dihilangkan Apply Oke Nah Seperti Ini Kita Lanjut Untuk Pembuatan Roll Upload Kita Klik Copy Kemudian General Chain Tetap Forward Kemudian In Interface Kita Rubah Menjadi Out Interface Seperti Ini Ether 1 Internet Kemudian D-Action Tetap Pada Max Packet Kemudian New Packet Packet Youtube Download Kita Rubah Menjadi Paket Youtube Upload Oke Seperti Ini Apply Oke Nah Seperti Ini Sekarang Kita Akan Membuat Marking Koneksi Sosial Media Atau Sosmed Klik Tanda Plus Kemudian General Chain Pro Routing Kemudian Untuk Tab Adven SC Address List Kita Arahkan Pada IP Host Kemudian DST Address List Kita Arahkan Pada IP Sosmed Seperti Ini Ya Kemudian Di Tab Action Di Action Kita Arahkan Pada Max Connection Di New Connection Max Kita Tandai Koneksi Sosmed Sosmed Seperti Ini Ya Kemudian Kita Copy Saja Apply Comment Kita Isi Dengan Koneksi Sosmed Oke Oke Nah Seperti Ini Ya Teman Teman Kemudian Kita Akan Membuat Max Paket Klik Tanda Plus General Chain Kita Rubah Menjadi Forward Ya Untuk In Interface Tetap Kita Arahkan Pada Ether 1 Internet Kemudian Connection Max Kita Arahkan Pada Koneksi Sosmed Seperti Ini Kemudian Di Tab Action Di Action Kita Pilih Max Paket Nah New Paket Max Kita Tandai Dengan Paket Sosmed Download Ya Tanda Pass Truck Dihilangkan Apply Oke Nah Seperti Ini Kemudian Kita Copy Lagi Untuk Pembuatan Upload In Interface Kita Rubah Menjadi Out Interface Ya Kemudian Di Tab Action Download Kita Rubah Menjadi Upload Nah Seperti Ini Gampang Sekali Apply Oke 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 Teman Teman Kita Cek Lagi Untuk Koneksi DNS Sudah HMP DNS Kemudian Browsing Kemudian Koneksi Game Online Sudah Pode Berat Game Masuk Browsing Sudah Kemudian Koneksi Youtube Koneksi Sosmed Ya Saya Rasa Sudah Untuk Penyetingan Di Bagian Fitur Mingle Oke Teman Teman Sekarang Kita Lanjut Pada Penyetingan Point 3 Point 3 Pertama Kita Masuk Di Pada Tab Point 3 Kemudian Klik Kata Plus Nah Disini Teman Teman Bebas Untuk Menandai Dengan Nama Apa Saya Beri Contoh Global Traffic Global Traffic Ya Oke Seperti ini Parent Kita Arahkan Pada Global Ya Oke Kemudian Apply Oke Ya Seperti ini Kemudian Kita lanjut Klik Tanda Plus Disini Kita Akan Membuat Global Download Ya Kita Isi Dengan Global Download Atau Kita Singkat Down Aja Gitu Ya Kemudian Untuk Parent Kita Arahkan Kepada Global Traffic Ya Seperti Ini Kemudian Untuk Max Limit Kita Isi Dengan Total Download ESP Kita Contohnya Saya Kasih Contoh 20 Megabit Per Second Gitu Ya Kemudian Klik Apply Oke Nah Seperti ini Ya Teman Oke Nah Kalau Teman Teman Ingin Memberi Nomor Juga Bisa Kita Beri Nomor Angka 1 Gitu Ya Kemudian Klik Oke Ya Kemudian Kita Akan Membuat Rule Traffic Untuk Download Misalkan ICMP Klik Tanda Plus Kemudian Kita Beri Nama ICMP DNS NS Download Kita Singkat Kita Beri Angka 2 Kemudian Parent Kita Arahkan Kepada Global Download Oke Seperti ini Kemudian Max Packet 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 ICMP DNS Download Kemudian Untuk Queen Tipenya Kita Arahkan Kepada BCG Download The Boot Seperti ini Nah Kemudian Apply Oke Nah Seperti ini Ya teman-teman Kemudian Kita Klik Tanda Plus Lagi Kita Akan Membuat Marketing Koneksi Untuk Game Ya Kita Beri Nama Game Download Ya Oke Seperti ini Kita Beri Nomor 3 Game Download Kemudian Untuk Parent 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 Tetap Kita Arahkan Kepada Global Download Ya Seperti ini Ya Kemudian Packet Mark Kita Pilih Packet Game Online Download Nah Seperti ini Kemudian Queen Tipenya Kita Arahkan PCG Download The Boot Ya Nah Kemudian Apply Oke Nah Seperti ini Kita Klik Tanda Plus Lagi Kita Akan Membuat Marking Koneksi Dari Sosmet Ya Kasih Nomor 4 Kemudian Kita Beri Nama Sosmet Download Ya Kemudian Parent Kita Arahkan Kepada Global Download Download Kemudian Paket Mark Kita Arahkan Kepada Paket Sosmet Download Ya Seperti ini Tipenya Kita Arahkan Kepada PCG Download The Boot Seperti ini Ya Kemudian Apply Oke Nah Seperti ini Kemudian Kita Kita Akan Membuat Marking Koneksi Alt Traffic Yaitu Alt Traffic Terdiri Dari Koneksi Umum Dan Koneksi Youtube Klik Tanda Plus Kemudian Tandai Dengan Nama Alt Traffic Gitu 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 Traffic Browsing Dan Youtube Gitu Ya Oke Seperti ini Kemudian Untuk Parent Kita Arahkan Kepada Global Download Ya Seperti ini Kemudian Untuk Queen Tipe Kita Arahkan Queen Tipenya Kita Arahkan Pada PCG Download The Code Ya Seperti ini Kemudian Untuk Max Limit Untuk Max Limitnya Bisa Kita Isi Dengan Misalkan 10 Megabit Per Second Ya Kemudian Apply Oke Nah Seperti ini Ya Kemudian Kita Akan Membuat Rule Traffic Browsing Dan Youtube Klik Tanda Plus Kemudian Kita Kasih Nomor Satu Kemudian Kita Beri Nama Browsing Download Oke Seperti ini Kemudian Parent Kita Arahkan Kepada Al Terapi Seperti ini Ya Parent Kita Arahkan Pada Al Terapi Kemudian Untuk Max Paketnya Kita Arahkan Browsing Paket Browsing Download Ya Seperti ini Kemudian Queen Tipenya Kita Tetap Arahkan Pada PCG Download The Code Ya Seperti ini Oke Kemudian Apply Oke Nah Seperti ini Ya Sekarang Kita Buat Lagi Satu Rule Untuk Youtube Klik Tanda Plus Kita Tandai Dengan Nomor 2 Kemudian Kita Beri Nama Youtube Youtube Download Ya Kemudian Untuk Parent Kita Arahkan Pada Altraffic Browsing Dan Youtube Kemudian Paketnya Kita Pilih Paket Youtube Youtube Download Oke Seperti Ini Ya Paket Youtube Download Ya Seperti ini Kemudian Queen Tipenya Kita Arahkan Pada PCG Download The Food Oke Misalkan Teman Teman Mau Melimit Untuk Youtube Kita Beri Kita Bisa Limit Dengan 5 MB Per Second Ini Bebas Teman Teman Mau Melimit Atau Tidak Ya Kemudian Apply Oke Nah Seperti Ini Ya Untuk Rule Download Sekarang Kita Akan Membuat Marking Koneksi Upload Ya Klik Tanda Plus Lagi Nomor Satu Gitu Ya Kemudian Kita Beri Nama Dengan Global Ini Nama Bebas Ya Teman Teman Global Upload Kita Singkat Upload Ya Seperti Ini Kemudian Parentnya Kita Arahkan Kepada Global Traffic Ya Seperti Ini Kita Cari Global Traffic Seperti Ini Ya Untuk Point Tipenya Kita Arahkan Pada BCG Upload The Food Ya Seperti Ini Kemudian Kita Limit Misalkan Max Limit Kita Sesuaikan Dengan SP Teman Teman Ya Kita Disini Saya Contohkan 5 MB Per Second Untuk Upload Ya Kemudian Klik Tanda Apply Oke Nah Seperti Ini Ya Teman Kemudian Kita Sekarang Akan Membuat Marking Untuk Upload Klik Tanda Plus Kemudian Kita Akan Membuat ICMP Upload Ya Kita Beli Nomor 2 Kemudian ICMP DNS Upload Ya Nah Seperti Ini Kemudian Parent Kita Arahkan Pada Global Upload Ya Seperti Ini Global Upload Nah Untuk Max Paketnya Atau Paket Max Kita Arahkan Pada ICMP Paket ICMP Upload Ya Seperti Ini Paket ICMP DNS Upload Kemudian Queen Tipenya Kita Arahkan Pada PCG Upload The Put Ya Seperti Ini Kemudian Apply OK Nah Seperti Ini Teman 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 Lanjut Untuk Kembuatan Game Upload Ya Klik Tanda Plus Kemudian Kita Kasih Nomor Tiga Kemudian Kita Tandai Dengan Game Upload Seperti Ini Kemudian Parent 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 Tetap Kita Arahkan Pada Global Upload Ya Kita Cari Global Upload Nah Seperti Ini Kemudian Paket Max Kita Arahkan Paket Game Online Upload Ya Nah Seperti Ini Kemudian Untuk Queen TV Kita Arahkan Pada PCG Upload The Food Ya Seperti Ini Kemudian Apply Oke Nah Seperti Ini Kemudian Kita Akan Membuat Sosmet Ya Koneksi Sosmet Upload Ya Klik Tanda Plus Lagi Kemudian Kita Tandai Dengan Angka 4 Atau Nomor 4 Kemudian Kita Isi Dengan Sosmet Upload Ya Kemudian Parent Kita Arahkan Pada Global Upload Kita Cari Global Upload Nah Seperti Ini Untuk Paket Mark Kita Arahkan Pada Sosmet Paket Sosmet Upload Ya Nah Seperti Ini Untuk Queen Tipenya Kita Arahkan Pada BCG Upload The Food Ya Seperti Ini Kemudian Apply Oke Nah Sekarang Kita Akan Membuat Alt Alt Traffic Browsing Youtube Ya Seperti Ini Klik Tanda Plus Kemudian Kita Beri Nama Alt Traffic Trafic Browsing Alt Dan Youtube Ya Upload Oke Seperti Ini Kemudian Untuk Queen Tipenya Kita Arahkan Pada BCG Upload Deput Ya Kemudian Untuk Max Limit Bisa Kita Isi Dengan Misalkan Kita Kasih Limit 3 MB Per Sekan Gitu ya Seperti Ini Kemudian Untuk Perrinya Ini Perrinya Bisa Kita Arahkan Pada Global Traffic Ya Kita Arahkan Pada Global Traffic Kita Cari Global Traffic Ya Nah Ini Kemudian Apply Oke Nah Seperti Ini Ya Teman Teman Kemudian Kita Lanjut Untuk Pembuatan Browsing Upload Dan Youtube Upload Ya Klik Tanda Plus Kita Kasih Angka 1 Kemudian Browsing Browsing Upload Gitu ya Kemudian Untuk Perrin Kita Arahkan Pada Graphic Browsing Upload Ya Seperti Ini Kemudian Paket Kita Arahkan Browsing Upload Ya Seperti Ini Kemudian Untuk Point Tipenya Kita Arahkan Pada BCG Upload The Code Ya Seperti Ini Kemudian Untuk Limit Max Limitnya Bisa Kita Isi Dengan Misalkan 2 Gitu 2 2 Megapig Per Second Nanti Teman Teman Sesuaikan Keinginan Dan ESP Masing Masing Kemudian Apply Oke Nah Seperti Ini Terakhir Kita Akan Membuat Koneksi Daripada Youtube Upload Ya Klik Tanda Plus Kemudian Kita Beri Nomor 2 Kemudian Kita Tandai Dengan Nama Youtube Youtube Upload Gitu Ya Kemudian Parentnya Kita Arahkan Kepada Alt Traffic Browsing Upload Seperti Ini Kemudian Paketnya Kita Arahkan Kepada Paket Youtube Upload Nah Seperti Ini Kemudian Quintipenya Tetap Kita Arahkan Kepada PCG Upload The Code Ya Kemudian Untuk Limit Bisa Kita Limit Dengan 1 MB Per Second Seperti Ini Kemudian Apply Oke Nah Seperti Ini Ya Teman Teman Oke Sekarang Kita Cek Lagi Alt Traffic Browsing Youtube Nah Disini Bisa Teman Teman Tambah Download Ya Supaya Lebih Mudah Dimengerti Nah Seperti Ini Kemudian Ini Untuk Alt Traffic Youtube Upload Kalau Yang Ini Alt Traffic Youtube Download Ya Nah Seperti Ini Teman Teman Ya Oke Kita Reset Ya Ya Kemudian Untuk Nominal Bandwidth Teman Teman Sesuaikan ESP Masing Masing Ya Sekarang Kita Lanjut Pada Simple Cuse Ya Klik Tanda Plus Kemudian General Name Kita Isin Dengan Global Traffic Ini Bebas Ya Teman Teman Traffic Traffic Kemudian Nah Disini Kita Isi Dengan 5 Upload Nya Megabyte Per second Kemudian Upload Nya 20 Megabyte Per second Ya Kemudian Untuk Target Teman Teman Bisa Isi Dengan Kita Lihat Dari Target Yang Kita Gunakan Yaitu Saya Bridge 1 Ya IP 192 168 2.0 Ya Kemudian Kita Copy Nah Disini Teman Teman Isi Dengan Target Sesuai Dengan Target Teman Teman Masing Masing Ya Ditambah Slash 24 Andai Kata Teman Teman Punyai Target Yang Lain Masukkan Kemudian Klik Tanda Panah Kebawah Masukkan Disini Target 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 Ya Kemudian Apply Oke Nah Seperti Ini Sekarang Kita Akan Membuat Marking Koneksi Untuk ICMP Ya Klik Tanda Plus Kemudian General Name Kita Isi Dengan Angka 1 Kemudian Kita Beri Nama ICMP DNS Ya Kemudian Targetnya Sama Ya Teman Teman Targetnya Sama Kita Tambah Slash 24 Ya Seperti Ini Kemudian Masuk Di tab Advanced Paket Marks Kita Arahkan Pada ICMP DNS Download Kemudian Kita Tambah Dengan Paket ICMP DNS Upload Ya Seperti Ini Ya Kemudian Untuk Queen Tipenya Kita Arahkan Pada Untuk Upload Kita Tetap Arahkan Pada PCG Upload The Put Kemudian Untuk Download Kita Arahkan Pada PCG Download The Put Kemudian Untuk Parent Kita Arahkan Pada Global Traffic Ya Kita Arahkan Pada Global Traffic Nah Seperti Ini Kita Cek Lagi Oke Nah Seperti Ini Kemudian Apply Oke Seperti Ini Kemudian Kita Akan Membuat Marking Koneksi Game Ya Kita Klik Tanda Plus Kemudian General Kita Beri Nama Kita Beri Angka 2 Dulu Kemudian Game Game Beri Nama Game Online Ya Nah Targetnya Sama Seperti Ini Kemudian Masuk Di Tab Advanced Packet Mark Atau Marks Packetnya Kita Arahkan Pada Paket Game Online Download Kemudian Paket Game Online Upload Ya Seperti Ini Kemudian Seandainya Teman Teman Mau Memprioritaskan Jadi Di Game Kita Beri Priority Angka 1 Ya Nah Seperti Ini Kemudian Untuk Queen Tipe Teman Teman Pilih PCG Upload The Poot Kemudian Untuk Download PCG Download The Poot Nah Parent Tetap Kita Arahkan Pada Global Traffic Oke Kita Cek Lagi Oke Oke Teman Teman Klik Apply Oke Nah Seperti Ini Kemudian Kita Akan Membuat Makin Koneksi Sosmet Klik Tanda Plus General Kita Tandai Dengan Nomor 3 Kemudian Kita Beri Nama Sosmet Gitu Ya Kemudian Targetnya Sama Oke Seperti Ini Andai Kata Teman Teman Mau Melimit Silahkan Dilimit Misalkan 7 6 8 KBPS Kemudian Untuk Downloadnya 1M 1MB Per Sek Gitu Ya Kemudian Di tab Event Kita Masukkan Di Paket Max Kita Masukkan Paket Sosmet Download Kemudian Paket Sosmet Upload Seperti Ini Ya Kemudian Untuk Quint Tipe Teman Teman Tetap Arahkan Pada PCG Upload The Food Kemudian Untuk Downloadnya PCG Download The Food Parent Parent Tetap Diarahkan Pada Global Traffic Seperti Ini Ya Oke Kemudian Kita Cek Lagi Nah Benar Seperti Ini Oke Apply Oke Ya Nah Sekarang Kita Akan Membuat Making Koneksi Browsing Dan Youtube Kita Klik Tanda Plus Kemudian General Name Kita Isi Dengan Nama Al Traffic Youtube Dan Browsing Jadi Teman Teman Jangan Berpatokan Dari Nama Nama Teman Teman Bebas Mau Memberi Nama Apa Atau Teman Teman Diri Kasih Nama Ciri Khas Sendiri Gitu Ya Tidak Masalah Kemudian Targetnya Sama Ya Di Kita Isi Seperti Ini Kemudian Untuk Max Limit Kita Uploadnya Kita Isi Dengan 3 MB Per Second Ya Kemudian Untuk Downloadnya Kita Isi 10 MB Per Second Ya Kemudian Masuk Di Tab Advanced Nah Disini Kita Membuat Perrinnya Dulu Ya Kemudian Perrin Ini Kita Arahkan Pada Global Traffic Seperti Ini Ya Untuk Quintype Kita Arahkan Seperti Biasa PCG Upload The Code Dan Kemudian PCG Download The Code Seperti Ini Kemudian Apply Oke Nah Seperti Ini Oke Sekarang Kita Akan Membuat Rule Browsing Klik Tanda Plus Kemudian General Kita Beri Angka 1 Browsing Browsing Ya Seperti Ini Kemudian Untuk Target Sama Ya Jadi Teman Sesuaikan Target Kemudian Untuk Misalkan Max Limit Kita Isi Dengan 2 Andai Kata Gitu Ya Untuk Upload Kemudian Download Misalkan 5 Seperti Ini Kemudian Kemudian Masuk Di tab Advanced Max Paket Paket Kita Isi Dengan Browsing Paket Browsing Download Kemudian Paket Browsing Upload Ya Seperti Ini Oke Kemudian Untuk Point Tipenya PCG Upload The Poot Kemudian Untuk Downloadnya Kita Isi Dengan PCG Download The Poot Ya Parent Kita Arahkan Kepada Al Traffic Youtube Dan Browsing Seperti Ini Kita Cek Lagi Nah Seperti Ini Kemudian Advanced Sama Seperti Ini Oke Kita Apply Oke Nah Seperti Ini Ya Teman Teman Kemudian Kita Tambah Untuk Youtube Klik Tanda Plus Kemudian General Kita Tandai Dengan Angka 2 Kemudian Kita Isi Kita Namai Dengan Youtube Oke Seperti Ini Targetnya Sama Ya Kemudian Misalkan Kita Mau Melimit Youtube 1 MB Per Second Untuk Upload Kemudian Untuk Download Misalkan 5 MB Per Second Seperti Itu Ya Kemudian Masuk Di Tab Advent Max Paketnya Kita Tinggal Arahkan Pada Paket Youtube Download Kemudian Paket Youtube Upload Seperti Ini Ya Kemudian Priority Misalkan Kita Mau Prioritikan Nomor 3 Kita Isi Dengan Nomor 3 Ya Kemudian Q Point Tipenya Kita Tetap Arahkan Pada PCG Upload The Food Kemudian Download Kita Arahkan Pada PCG Download The Food Parent Kita Arahkan Pada Al Traffic Traffic Youtube Dan Browsing Nah Seperti Ini Kita Cek Lagi Oke Oke Kemudian Apply Oke Nah Seperti Ini Ya Teman Teman Untuk Pembuatan Simple Cuse Jadi Kalau Masalah Nominal Bandwidth Upload Dan Download Itu Teman Teman Sesuaikan Ya Oke Nah Disini Kalau Teman Teman Untuk Parent Mikrotik Teman Teman Harus Ubah Disini Teman Teman Tandai Dengan Angka 2 Oke Kalau Mau Memakai Limitasi Di Simple Cuse Youtube Kita Isi Dengan Angka 1 Nah Seperti Ini Ya Kemudian Kita Masuk Pada Screen Nah Disini Screen Nah Ini Harus Disesuaikan Dengan Target Daripada Teman Teman Target Kita Yang Ini Target Nah Kita Copy Dari Angka 2 Disini Jadi 3 Segmen Ya Teman Teman Jangan Salah Jadi 192.168.2 Ya Titik 2 Ya Sampai Titik 2 Oke Copy Kemudian Kita Isi Pada Target Sesuai Script Target Kita Isi Disini Teman Teman Ini Ada Target Kemudian Kita Isi Disini Target Nah Seperti Ini Nah Seperti Ini Oke Ini Langkah Yang Pertama Target Langkah Yang Kedua Kita Arahkan Parent Ke Mana Sekarang Kita Lihat Dari Setting Nya Nah Kita Arahkan Parent Pada Browsing Nah Di Bagian Browsing Ini Kita Copy Ya Copy Kemudian Masuk Di Script Lagi Nah Parent Kita Arahkan Pada Browsing Disini Yang Kita Masukkan Browsing Setelah Titik 2 Ke Atas Tanda Petik Kita Masukkan Parent Nah Seperti Ini Untuk Limitasinya Misalkan Satu User Kita Bagi 1 MB Per Second Kemudian Downloadnya 2 MB Per Second Contoh Ini Seperti Ini Kalau Limitasi At Seperti Ini Berarti Max Limitnya Harus Sama Ya Oke Nah Disini Bebas Teman Teman Misalkan Mau Isi 2 3 Dan Seterusnya Yang Penting Harus Sama Ya Kemudian Disini Saya Disini User Bisa Teman Teman Isi Dengan Misalkan Bagian User Ini Teman Teman Bisa Ganti Dengan Misal Pelanggan Gitu Ya Pelanggan Ya Nah Seperti Ini Setelah Seperti Ini Kita Copy Ya Copy Saja Nah Kita Masuk Pada Use Nah Seperti Ini Ya Teman Teman Kemudian Kita Masuk Di Terminal Nah Kita Paste Di Terminal Ya Nah Seperti Ini Teman Teman Nah Ini Ada Pelanggan Dari Angka 1 Sampai 2 5 4 Ya Dari Angka 1 Sampai 2 5 4 Ya Nah Seperti Ini Ya Oke Nah Nah Kalau Seandainya Belum Terlimitasi Semua Jadi Belum Ada Pergerakan Teman Teman Bisa Restart Dulu Mikrotiknya Ya Kita Restart Dulu Mikrotik Reboot Yes Ya Oke Teman Setelah Di Restart Kita Cek Kemudian Disini Address List Nah Disini Sudah Jalan Semua Settingannya Ya Nah Ada IP Browsing IP Game IP Browsing Game Kemudian Ada IP Youtube Kemudian Ada IP Social Saya rasa Settingannya Sudah Jalan Ya Kemudian Dimengel Cara Keseruhan Sudah Jalan Kita Masuk Di Simple Q Q Treenya Juga Sudah Jalan Kemudian Simple Q Sudah Ada Pergerakan Ya IP Yang Saya Dapatkan Ya 192 Titik 168 2.19 Ya Nah Disini 192 168 Nah Disini 192 168 2.19 Nah Disini Ya IP Taptop Saya Ya Oke Nah Kalau kita Cek Speedtest Nya Juga Bisa Kita Cek Speedtest 1 2 3 2 3 2 3 disini teman-teman bisa lihat ini IP yang saya gunakan ya ini IP laptop saya yang saya gunakan nah ini 192 1682.19 ya Nah disini limitasinya dua untuk uploadnya satu ya untuk uploadnya satu kemudian untuk downloadnya ya dua MB persikirannya ya saya rasa ini video sudah terlalu panjang untuk pemerintah sakit dan sebagainya silakan teman-teman tes untuk teman-teman yang sudah maupun belum subscribe komen dan share saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya